Ini hotel namanya Burj Rauda Hotel ini ya Al Rauda Hotel ini Untuk sementara ini kosong ya Tidak ada penghuninya Bulan Ramadan kemarin ini ditempati Jamaah Pemroh ya Ini Hotel Rauda Tower Kapasitas 1696 Jamaah Wilayah Rauda Ini nanti ya Kalau nanti akan ditempati Jamaah asal Indonesia ini Ini menjadi gambarannya Ini kawasan Rauda Begitu pula yang sebelah kanan ini ya Allahu Akbar Utama kahni seperti ini ya Perhotelan Jamaah Haji kawasan Rauda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Zawi ya Saat ini saya berada di Kota Suci Mekah Hal Mekaromah Tepatnya saya di Pemodokan Jamaah Haji ya Kawasan Rauda Jadi banyak yang request ya Mas Zawi tolong sepil atau review Perhotelan Jamaah Haji di kawasan Rauda Maka dari itu di video kali ini Saya secara khusus akan mereview atau spill Perhotelan atau pemodokan Jamaah Haji Yang di Kota Mekah Tepatnya ini di daerah Rauda Ini ya Ini hotel-hotel atau pemodokan Jamaah Haji Yang berada di kawasan Rauda Rauda ini berbeda dengan perhotelan-perhotelan Jamaah Haji yang lainnya ya Jadi kawasan Rauda ini bercampur bahur dengan pemukiman warga ya Contohnya di belakang-belakang itu termasuk pemukiman warga ya Di sana seberang sana juga ya Jadi khusus hotel-hotel atau pemodokan Jamaah Haji nya itu Khusus hotel-hotel yang di pinggir jalan Dan di depan ini adalah bis Salah satu bis Bis kota ya Atau Mekah bis atau kapalat Mekah Yang mengangkut warga Mekah menuju ke Masjidil Haram ya Bisnya panjang-panjang sini ya Ini nanti kelak para Jamaah Haji ya Yang berada di Rauda ini nanti Juga akan stand by Bis Salawat 24 jam ya Di depan hotelnya seperti ini ya Kita mau review ya Kita lihat apakah benar Nanti Rauda ini akan menjadi Hotel Jamaah Haji Indonesia ya Yang jelas saat ini Kalau memang sudah positif itu Akan ditempelin Stiker ya Kapasitasnya ini berapa Berapa Jamaah di dalam hotel ini Nah ini di depan tuh Kita cek ya Ini salah satu hotel Sofah Al-Shorq Ini Sofah Al-Shorq Ini Al-Shorq Sofah ini Hotelnya besar banget ini Dan ini mampu menampung ribuan Jamaah ya Kita cek saja Ini Jamaah Indonesia nanti kelak Yang tinggal disini Berapa ribu ya Wah ini ya Jadi kemarin Ramadan ini ditempati Jamaah Umroh ya Saat ini sudah kosong lagi ya Ini ya Ini sudah ditempelin stiker nih ya Jadi ini Nomor hotel 508 ya Haji tahun 2024 Hotel Sofah Al-Shorq Kapasitasnya kelak nanti akan ditempati Jamaah Indonesia 6706 Jamaah ya Ini wilayahnya Rauda Saya lihat Ini nanti yang kelak akan ditempati Jamaah Haji Indonesia Mau ke dalam Tapi sayang sekali nih Tutup ya Karena memang Belum ada Jamaah ya Belum ada persiapannya Masih dikunci ya Kita sepil hotel yang lainnya aja ya Jadi Sebagian Besar hotel-hotel yang ada di Rauda Ini nanti akan ditempati Jamaah asal Indonesia Dan nanti kalau mau ke Masjidil Haram Kita mau sholat Mau umroh Nanti bisnya disini Bisnya diselawatnya disini ya Di depan sini Nah disini nih Ini ada hal telnya ini Ini ada hal telnya Nanti bisnya akan disini ya Disini Bis yang mengangkut Jamaah tuh Nah ini kawasan Rauda Seperti ini ya gambarannya ya Di depan sana Juga di seberang itu juga ya Nanti Kelak Nanti akan ditempati Jamaah asal Indonesia juga ya Di seberang itu hotelnya namanya Al-Yatal Masyair Hotel tuh Al-Yatal ya Al-Yatal Masyair ya Di depan tuh Ini sebagai gambaran Nanti kelak Jamaah Haji tahun ini Yang ditempatkan di Rauda Inilah Perhotelan Jamaah Haji Kawasan Rauda Kota Suci Mekahal-Mekaromah Ini salah satunya hotel yang gede Ini yang menampung 6.000 lebih nih ya 6.700 Jamaah ya Kurang lebihnya Kita akan menelusuri kawasan ini ya Sambil berbagi Suasana Kota Suci Mekahal-Mekaromah Ini menjelang Pelaksanaan haji Tahun 2024 ya Ini nanti kalau musim haji Ini menjadi kampung Indonesia juga ya Banyak sekali Jamaah Haji yang Yang beraktifitas Di sini ya Di luaran ini Jadi coba bayangin Kalau orang puluhan ribu ya Mereka otomatis ini Disulap menjadi kampung Kampungnya orang Indonesia ya Dan pertanyaan lagi ya Banyak yang tanya juga ya Mas Sawi Kira-kira Rauda ini Berapa kilo sih Menuju ke Masjidil Haram Rauda ini ada dua jalur ya Kita kalau menggunakan bis Ini ke depan tuh Nanti kita Nanti kita ukur pakai mobil ya Kita ukur pakai mobil ya Biar nanti lebih jelasnya ya Jaraknya ini ke Masjidil Haram Kurang lebih sekitar Dua kiluan ya Satu kilo setengah sampai dua kilo ya Nanti Jamaah tuh ketika Tawa Fifadoh Jamaah tuh banyak yang jalan kaki Menuju ke Masjidil Haram Karena pada saat itu Kota Mekah tuh Sulit mencari taksi Kalaupun ada taksi tuh Mahal ya Terus banyak ditutup jalannya Jadi banyak Jamaah yang menuju ke Masjidil Haram Jarak satu kilo setengah tuh Akan jalan kaki Ini Ini Kawasan Raudah yang terdekat ya Jadi Raudah yang terjauh Kisaran sekitar dua kilo Sampai tiga kilo ya Ini Raudah Raudah tuh termasuk Tidak terlalu jauh ya Kita cek lagi Ini salah satu hotel Manar Al-Takwa Ini hotelnya ya Manar Al-Takwa Ini di kawasan Raudah Ini nanti kelak Juga akan ditempati Jamaah haji Asal Indonesia ya Ini hotelnya Kita cek Kapasitasnya Berapa Kapasitasnya ini Menampung 1092 Jamaah ya Ini ya Kawasan Raudah Kota Mekah Ini ya Kota Mekah Di seberang sana Nanti juga akan Ditempati Jamaah Indonesia Kita sepil lagi Di seberangnya ini Sampingnya ini Apakah nanti kelak Akan ditempati Jamaah Asal Indonesia Kita cek Ternyata ini Sepertinya Tidak dikontrak ya Karena belum Ditempelin tulisan Atau tempelannya Menyusul nanti ya Kita cek sebelahnya Kalau tidak ada Tempelannya Berarti nanti dikontrak Jamaah Dari negara lain ya Biasanya Jamaah Turki Juga ada di kawasan ini ya Inilah kawasan Raudah Seperti ini ya Gambarannya Nah ini juga Ini hotel namanya Burj Raudah Hotel Ini ya Al Raudah Hotel Ini Untuk sementara ini Kosong ya Tidak ada penghuninya Bulan Ramadan kemarin Ini ditempati Jamaah Pemperah ya Ini Hotel Raudah Tower Kapasitas 1696 Jamaah Wilayah Raudah Wilayah Raudah Ini nanti ya Telah nanti akan ditempati Jamaah asal Indonesia ini Kita sepil lagi Untuk menyeberang ke sana ya Kawasan Raudah Kota Mekah Sebelum nantinya Saya akan mengukur ya Insya Allah ya Mengukur jarak Menuju ke Masjidil Haram Jauh apa enggaknya Pakai mobil nanti Mas Kami ya Ikuti terus video kami ya Dan jangan lupa Like, Subscribe, dan Comment ya Di Raudah ini Yang enak Ada ATM-nya ya Ini Ada ATM Kita bisa Ngambil uang Pakai ATM Indonesia ya Jadi Di Comfort nanti Jadi real Ngambil real Bisa disini Ini Masya Allah Ini masih hotel-hotel Jamaah Hotel Indonesia ya Ini juga ada apotek Kalau kita mau beli obat Disini juga Ada apotek ya Nah Di seberang sana Itu dana Aldiafah Itu juga Sudah ditempelin Stiker Jadi itu Kapasitasnya Mungkin juga Rp. 2000-3000 Jamaah ya Jadi Sampai sana Nanti akan Ditempatin Jamaah Di Indonesia ya Dan disini Ada apotek Itu ada Restoran Tapi sangat Terbatas ya Disini Restoran ya Kita Kalau melaksanakan Haji ya Kita tidak Bisa membayangkan Seperti di Indonesia ya Ada warung kopi Ada Orang yang Jualan Ada warung-warung Itu Tidak ada Disini ya Apalagi Restoran-restoran Yang banyak Tidak ada Kawasan ini ya Jadi kita Kalau ngopi Ya membuat sendiri Kadang-kadang Ada sih Orang Indonesia Yang jualan Itu pun Di pagi hari ya Kita pagi-pagi harus Berburu makanan ya Kalau kita mau Mau Pengen makanan Indonesia Seperti bakso Itu ada orang yang jualan Tapi Jualannya secara ilegal ya Kadang-kadang mereka juga Ditangkap Polisi juga ya Oke Untuk selanjutnya Mas Hawi Mau Mengelilingi Perhotelan Jamaah Haji Kawasan Rawdoh ini ya Dengan Menggunakan Mobil Agar Para Jamaah Itu nanti Lebih Mengenali Kawasan Rawdoh ini ya Untuk Kemajitil Haram Itu lewat Jalur mana Ini mobilnya Mas Hawi Bismillahirrahmanirrahim Kita kalau Kita sepil dulu ya Kawasan Rawdoh Ini kalau kita dari sini Menuju ke Mas Hidil Haram Itu Dekat sebetulnya Cuman Satu kilo setengah lah Atau satu kilo ya Ketika nanti Tawaf Biasanya Banyak jamaah Yang jalan kaki Ke Mas Hidil Haram Nah ini jalurnya Kita Kelilingi dulu Kawasan Rawdoh ya Agar Para Jamaah itu Sedikit Tau Menjadi Tau ya Gambarannya Seperti Apa sih Ini Ini kawasan Rawdoh ya Nah ini Nah ini Kawasan Rawdoh Semuanya ini ya Ini kanan Dan kiri Ini nanti Akan ditempati Jamaah Indonesia Terutama Yang kiri ini ya Ini nanti Akan ditempati Jamaah Indonesia Sebelah kiri Nah ini Menjadi gambarannya Ini Kawasan Rawdoh Begitu pula Yang sebelah kanan Ini ya Allahu Akbar Kota Mekah Ini seperti ini ya Perhotelan Jamaah Haji Kawasan Rawdoh Seperti ini ya Di kota Mekah tuh Hotelnya seperti ini Tinggi-tinggi Seperti ini ya Nah ini Di sebelah kanan Itu juga Nanti akan ditempati Jamaah asal Indonesia Sebelah kiri ini juga Kita akan memutari Memutari dulu ya Sebelum menuju Ke Masjidil Haram Ini ya Nah ini Kawasan Rawdoh Ini masuk Kawasan Rawdoh juga Nah di depan tuh Sudah berbeda lagi ya Di depan tuh Sudah berbeda lagi Nah kalau di depan ini Sudah masuk Kawasan Sisah ya Sisah di depan tuh Sisah Bin Daud Yang terkenal Bin Daud Masahin memutar Balik lagi Untuk mengarah Jalur menuju Ke Masjidil Haram Nah ini di depan ini Namanya Sisah Bin Daud Namanya Bin Daud itu Supermarket Jadi di depan sana tuh Nah ini kalau menuju ke Jamaret Tempat ngelempar itu dekat ya Yang dirotoh tuh Di depan ke sana tuh Di depan sana tuh Jamaret ya Atau tempat ngelempar Kerikil Kita lihat ya Tuh di depan sana tuh Jamaret tuh Di sana tuh Jamaret tuh Kalau ini masuk Ke hotel yang Jamah Omroh Kawasan Sisah ya Nanti Mungkin besok ya Kita akan Review ya Atau sepil Pemodokan Haji Kawasan Sisah Berbeda lagi ya Sisah dan rotoh itu Berbeda ya Tapi yang rotoh tuh Kalau mau ke Jamaret Tempat ngelempar Sebetulnya dari Pemodokannya itu Lebih dekat ya Daripada kita Dari tenda ya Kalau tenda itu Sampai 3 kilo 4 kilo ya 5 kilo Tapi kalau dari Hotelnya Rotoh ini Menuju ke Jamaret Tempat ngelempar itu Mungkin kisaran 1 kilo Lebih dekat ya Nah ini Sekarang Saya akan tunjukkan Ke kalian semuanya ya Dari Perhotelan Jamah Haji Kawasan Rotoh ini Menuju ke Masjidil Haram ya Jadi kalau menuju ke Masjidil Haram ini Ini ya Lewatnya ini Di depan tuh Ketika kita Lewatin jembatan kan Lewatin jembatan Di depan tuh Ada jembatan layang Sayang sekali Ada kamera Ini Kawasan Rotoh Tadi ya Kanan dan kiri Nanti ini Di kontrak Jamah Salimudisa Termasuk ini Albaid Mekah Ini Albaid Mekah Ini Kelak nanti Akan di kontrak Ada di tempat Jemaah asal Indonesia Ini di depan tuh Untuk Afak Almasyair Afak Almasyair Ini di depannya juga Ini hotel apa Ini kita cek Sedikit kita turun Ini Ini hotelnya Ritat Alhayat Ritat Alhayat Halo Halo Mundir Ritat Alhayat Ini nanti ya Ini kapasitasnya 970 17 jemaah ya Nanti Kelak nanti akan Di tempat Jemaah asal Indonesia Juga ya Kita langsung aja Menuju ke Masjidil Haram ya Ya ini Kalau Masjidil Haram Itu lewatnya ini Lewat Jembatan ini Tadi ya Jaraknya Tidak terlalu Jauh Kalau menggunakan Base ya Atau lagi Menggunakan Mobil ya Dekat ya Kalau jalan kaki Ya lumayan ya Ini Roldah Ini Jadi Di belakang hotel Itu Perkampungan ya Ada Rumahnya penduduk Juga ya Rumahnya penduduk Kita di lampu merah Ini mau menuju Ke Masjidil Haram Ini Bilok kiri ya Bilok kiri nih Ini jalur Menuju ke Masjidil Haram Jadi Nanti Kita Melalui Terowongannya Ini Hotel-hotelnya Seberang kanan kiri Jalan ini Hotel-hotelnya Semuanya Ini jalur Menuju ke Masjidil Haram Kalau menggunakan Bisulawat Kalau tidak Macet Cepat banget Gak sampai Gak sampai 5 menit Nyampe Ini Kita Depan itu Gunung Kita melalui Terowongannya Terowongan Terowongan Rau Itu Namanya Nanti yang telah Jamaah itu Kalau kita Tawa Vifadoh Itu Jalan kaki Contohnya ini Jamaah nih Jamaah Umroh ini Jalan kaki Jadi nanti Kalau misalkan Hari Jum'ah Itu Kemudian Kita gak Kebagian Bis ya Misalnya Jum'ah itu Bisnya itu Hanya sampai Jam 10 ya Kita jalan Kaki saja ya Ke Masjidil Haram Jadi melalui Terowongan ini ya Terowongan ini Terowongan ini Panjangnya Kurang lebih Sekitar Satu kiluan Lebih ya Sekitar Satu kiluan Ini Terowongan Rau Oke Di depan itu Sudah Selesai Terowongan Ini itu Langsung Masuk ke Masjidil Haram Ini ya Nah ini sudah Kita sudah Nyampe Masjidil Haram Terminal bisnya Di depan itu Kalau kita jalan Kaki juga Sebetulnya Sekitar Setengah jaman ya Kalau jalan Kaki ya Kurang lebih ya Nah di depan ini Sudah Masjidil Haram Mekah itu Di depan itu Di depan itu Sudah Masjidil Haram Mekah ya Ini bisnya Nanti parkirnya Nanti parkirnya Di depan itu Nah di depan itu Sudah Masjidil Haram Mekah Mekah Ini yang menjadi Gambaran ya Nanti para tamu-tamu Allah yang telah Ditaktirkan Melaksanakan Haji tahun ini Jadi inilah gambaran Pemondokan Jamah Haji Kawasan Proto Kuta Suci Mekah Antara Umar Dan sekian tayang kali ini ya Mudah-mudahan bisa memberikan Wahasan manfaat Para pemerintah semuanya ya Tetap dukung channel kami ya Dengan cara Like, subscribe Dan komen ya Yang akan selalu mengabarkan Kabar Haji Kabar Mbro Kabar Mekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih